Kepupaten Sigojo, Bapak Muhammad Aful Hadzin, Tuan-Tuan dari Ketik Chom Hyokkyo, Bapak Ali yang kami hormati, Ketua PCN Kepupaten Sigojo, Ust. Isa Hasanuddin, serta seorang... Kepupaten Sigojo, Bapak Ali yang kami hormati, Kepupaten Sigojo, Bapak Ali yang kami hormati. Mila itu bukan agama, beliau marah sekali. Jadi ada tertanya, jadi dia bilang, Mila itu juga agama, Mila itu agama, kalau gak ngerti, segera belajar lagi, katanya begitu. Ya jadi lucu sekali halimatnya, beliau itu dan ketika saya ditanya oleh waktawan, saat itu saya hamil besar, beliau tanya, bulan depan mau melahirkan, bagaimana kalau nanti juga tanya kalah? Saya hanya mengatakan bahwa kebenaran ini tidak akan kalah, kami akan terus berjuang untuk mencari kebenaran itu. Dan ternyata, justru lah yang datang mengolong kita, dan beliau lah yang membantu kita, oleh karena itu wujud adalah pejuang kemanusiaan kejati bagi orang penghujud. Terima kasih. Selanjutnya, kita dengarkan apa yang disampaikan dari tokoh kita, dari agama Buddha, yaitu Bante Jaya Mendo. Bagaimana melihat sosok justru dalam kapasitas sebagai teman-teman dari agama Buddha, pada Bante Jaya Mendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya berhadap di Sidoarjo sangat berbahagia sekali. Karena ada kenangan istimewa di Sidoarjo. Karena ayah saya, sekitar tahun 60-an adalah kepala badannya, pengawas keuangan Kabupaten Sidoarjo. Tetapi kami tidak di Malang, sehingga bapak saya setiap hari laju dari Malang ke Sidoarjo. Jadi kenangan besar. Saya tadi waktu masuk sini, saya bilang, Waduh, andai kan ayah saya masih hidup tanpa bangganya dengan kota Sidoarjo yang sudah kemerlahan. Dan saya sendiri tidak di Malang. Jadi saya ini orang Malang. Tapi nasib saya tidak Malang. Tapi Malang melintang kemana-mana. Nah, kebetulan tiga tahun lalu, Haul Gustur yang ke-10, kalau tidak salah, dilaksanakan kebihara kami di Mojorjo, Kota Batu. Dengan tari-tarian, nyanyi, makan, minum, suhu beriak. Tetapi kondisi namanya dunia ini adalah selalu berputar. Sehingga dua tahun ini tidak ada terjadi hal-hal. Tetapi kemarin saya dihubungi oleh saudara-saudara saya, Gusturian Kota Batu. Karena saya juga anggota Gusturian. Jelek-jelek begitu. Itu menjalankan hal-hal yang ke-12 dari Malang Raya. Tapi saya tidak bisa hadir karena besok saya harus terbang ke Makassar. Bicara melik Gustur, saya berbahagia sekali. Keuntungan yang sangat besar mengenal beliau secara pribadi sebelum menjadi presiden, pada waktu menjadi presiden maupun tidak. Banyak sekali pelajarannya yang bisa dipetik dari kehidupan beliau. Tetapi saya tidak akan melihat yang terlalu panjang. Keselan yang pertama adalah, yang nampak itu adalah kesederhanaan. Hidupnya sangat sederhana, berpakaian secara sederhana, makan sederhana, kendalaannya pun sederhana. Karena pada waktu beliau sebelum menjadi presiden sering ke Sydney, itu juga menggunakan kendalaan teman kami umat yang sederhana sekali. Yaitu fan untuk ngakuk balang. Dipersihkan dulu oleh dia. Karena ini adalah penting untuk Ibu Nuria. Karena menggunakan kursi roda jadi perlu fan. Sangat sederhana sekali. Jadi kesederhanaan. Dan beliau mengatakan, kehidupan saya itu seperti Biksu ini. Tidak punya apa-apa. Karena saya punya jubah cuma dua setel, Pak. Satu ini dipakai, satu lagi di malang lagi dicuci. Tidak boleh lebih. Kesederhanaannya itu beliau sangat besar sekali. Dalam banyak hal. Dalam hal berbicara pun sangat sederhana. Tidak neko-neko, tidak tinggi-tinggi ilmunya, seperti Pak Profesor. Gak bolet gitu. Apa adanya. Biarmu beliau keluar negeri juga sangat sederhana. Beliau cerita, pada waktu ada di Kuba, setelah berwujud ke Presiden Kuba, Pak Fidel Castro. Beliau balik ke hotel katanya. Apa yang dilakukan di hotel? Mendengarkan wayang kulit. Merekamah wayang kulit. Kemudian berada-ada di telpon oleh Al-Jujan dari Presiden Fidel Castro. Presiden Fidel Castro mau ketemu di hotel. Wah, beliau kelahan-lahan. Karena Fidel Castro tidak pernah keluar istananya. Karena apa? Terkesan dengan keramatamahan dan kesederaan beliau itu. Dan tidak kalah pentingnya memang rasa persaudaraannya kuat. Untuk semua level. Ini yang kita harus diri. Tidak hanya kesederaan hidup, tidak berhubungan dengan antara manusia. Podo-podo titah industri. Yang kedua adalah yang saya kenal dengan Nio itu adalah. Nio mengatakan, Biasanya kalau orang datang ke istana itu pakai dasi, pakai jas. Itu ada orang-orang yang datang ke istana. Nyaker, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Orang tanya, Biasanya kalau kita itu bertemu dengan orang lain, Selalu yang dilihat itu bukan yang terpinggirkan, Tapi yang tertinggi, termulia. Biasanya sangat komedis. Baik itu orang yang terpinggirkan itu dalam bidang agama, Seperti Tunggu Ciri, Seperti Kuam Syia, dan sebagainya. Tetapi juga terpinggirkan, Di dalam pengertian, Sukuah, Bidang politik, Bidang ekonomi, Sangat menyentuh hati beliau. Ini yang harus menjadi, Toledan kita itu selalu melihat ke bawah. Jangan nekok ke atas. Kalau nekok ke atas itu lupa, Bahwa kita itu hidup di bumi ini. Dan keempat, Yang tidak kalah pentingnya, Hikmah yang kita ambil dari perkenalan saya dengan Kusdur adalah, Cinta di dalam keindonesiaan. Biarpun beragama, Apapun juga, Tetapi keindonesiaan tetap. Nah, penggunaan dan kekeluargaan itu menjadi bagian yang utama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Selalu perwakilan umat Hindu, Yang berbicara terkait sosok Kusdur. Seperti disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, Halo, Berbicara tokoh Kusdur, Sebagai urubah isa, Dengan agama Hindu, Maka kita tidak bisa lepas dari perang beliau terhadap Bali. Berdasarkan data, Kemudian fakta, Dan teman-teman, Saya hubungi kemarin, Bahwa, Berkali-kali, Beliau, Kusdur itu, Sering mengunjungi Bali. Tetapi, Ketika kunjungannya di Bali, Beliau jarang mengunjungi konarge, Jarang mengunjungi masjid, Bahkan tidak pernah mengunjungi di PWNU Bali. Misalnya gitu, Bapak. Tidak pernah mengunjungi di PWNU Bali, Yang di Jalan Demak. Tapi, Beliau sering ke Pura, Terutama ke Pura Besakih, Di Karangasem. Kemudian, Juga sering ke Pura Bawa Lawas. Beliau juga sering ke, Kami menyebutnya, Pesraman, Atau Asram, Atau Pesraman Yomad Hindu, Yang ada di Kelunggung, Yang namanya Asram, Dan di Puri. Beliau malah, Beliau sering mengunjungi di sana. Kenapa demikian? Ternyata, Beliau ini punya tujuan, Kalau ke Bali, Tidak usah, Terlalu sering mengunjungi saudara-saudara, Yang berkampang muslim. Tapi lebih kepada tokoh-tokoh Hindu, Sering berkumpul dengan raja-raja di Bali, Di Puri, Sering ke Pura. Tujuannya apa? Untuk menitipkan, Umat Islam di Bali. Begitu tujuannya beliau. Artinya, Sampai sekarang, Itu masih dikawarkan di Bali, Bahwa umat Hindu dan Islam itu, Selalu berjalan berdampingan. Bahkan ada salah satu Kura di Bali, Namanya Kura Langgar. Di Kura itu ada Langgar, Ada Musola di Bali. Bisa bersama yang bareng, Umat Hindu dan umat Islam. Itu salah satu, Yang lalu kita pelatih dari tokoh Hindu, Bahwa beliau, Menganggap, Semua ini adalah saudara. Dari sembilan nilai utama, Ada tiga, Yang poinnya yang sangat penting. Yang satu, Dari persaudaraan. Beliau menganggap bahwa, Semua dunia ini adalah saudara. Kita disatukan, Karena kita merasa saudara. Ketika sudah menjadi saudara, Maka tidak akan ada, Unsur kebencian di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak akan terjadi, Inhaloran, Radikalisme, Dan lain sebagainya. Selamat juga dengan, Atama Hindu, Yang mempunyai konsep, Waspuk, Daewa, Bumbu, Bakang, Yaitu semua seluruh dunia ini, Adalah satu saudara. Banyak sekali, Peran-peran Dusdur juga, Bagi umat Hindu yang dibantu. Terkait, Yang disatukan oleh moderator, Mungkin ini menyangkut ke nilai utama mutur yang lain, Yaitu kearifan lokal. Bahwa, Menurut Dusdur, Kearifan lokal itu adalah, Peradaban sosial dan budaya terbaik di suatu tempat. Ketika ada sesuatu menjadi pada kearifan lokal, Budaya, Entah, Dusdur, Dan sebagainya, Berarti sudah, Tidak mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal, Dan juga belum meneladani tokoh, Dusdur itu sendiri. Oleh karena itu, Marilah kita, Seperti yang disampaikan oleh Bantai tadi, Tetap menyunjung nilai kearifan lokal ke Indonesiaan kita, Tetap menjadi satu, Yaitu bangsa Indonesia. Terakhir, Saya mengutip juga dari Ibu Sinta, Bahwa, Ketika, Semua bangsa, Menjadi bitoleran, Ketika, Radikalisme mulai muncul, Maka, Satu-satunya cara adalah, Untuk mengingat, Mengingat, Ajaran lupu dari, Dusdur. Selamat menikmati, Selamat menikmati, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.